Militer Israel menyebut bahwa tujuan perang di Gaza untuk menghancurkan Hamas tidak mungkin tercapai Sebab Hamas dianggap sebagai ide atau partai yang telah mengakar dalam masyarakat Palestina Hal ini dikatakan oleh jurubicara militer Israel Daniel Hagari Kamis 20 Juni 2024 Hagari pun memperingatkan pemerintah Israel jika mereka tidak memiliki cara lain Maka Hamas akan bertahan di Gaza Hamas, זה רעיון Mi שחושב שאנחנו יכולים להלים את Hamas, הוא טועה Ini לא מתייחס לחלופות, זה הדרג מדיני צריך להחליט וזה צה ליישם אבל העניין, העניין שאפשר להשמיד את Hamas, להלים את Hamas זה פשוט לזרוע חול בין הציבור אם לא נביא משהו אחר, להעזה, אז בסופו של יום נקבל את Hamas Pernyataannya menandai adanya ketegangan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan pejabat tinggi pertahanan terkait caranya menangani perang Kantor Netanyahu langsung memberikan tanggapan atas pernyataan Hagari itu Kabinet Keamanan Israel menegaskan kembali bahwa penghancuran kemampuan militer Hamas dan pemerintahannya adalah salah satu tujuan perang Unit jurubicara IDF lalu mengatakan militer berkomitmen dengan tujuan perang yang dinyatakan pemerintah Israel Lebih lanjut, IDF juga meluruskan bahwa apa yang dikatakan Hagari adalah terkait memberantas Hamas sebagai ideologi dan ide Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!